Intro Halo sahabat akses 5 Seperti biasa kali ini, kita akan suguhkan beberapa video aksi nekat bajing loncat yang berakhir kena batunya Sambil menemani sahabat terbahan, mari kita langsung saja simak videonya Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, berhasil menangkap pelaku pencurian atau bajing loncat Ketiganya kerap beraksi di seputaran jalan lintas Sumatera-Sukarno-Hatta, Kota Bandar Lampung Pencurian yang dilakukan oleh ketiganya sempat viral di media sosial Modus para pelaku, yaitu dengan membuntuti mobil angkutan barang jenis truk Kemudian pelaku naik ke atas bak mobil dan mengambil barang yang ada di dalam mobil tersebut Pelaku menggunakan sebuah pisau kater, guna merobek terpal mobil truk tersebut Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP Tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman selama 7 tahun penjara Kali ini, ada aksi bajing lompat kembali terjadi dan tertangkap basah oleh anggota TNI Dalam video yang direkam oleh salah satu anggota TNI, tampak dua orang sedang mengendarai sepeda motor di sebuah jalan raya yang padat Mereka terlihat sedang membuntuti sebuah truk muatan barang Kemudian salah satu bajing loncat yang mengenakan jaket hitam, turun menghampiri bagian belakang truk dan langsung merobek terpalnya Dia terlihat berusaha mengambil muatan di dalam truk dan berhasil Melihat hal itu, TNI yang berada di dalam mobil langsung berteriak dan keluar berusaha mengejar bajing loncat Menyadari aksinya diketahui oleh anggota TNI, dua orang pencuri tersebut segera melarikan diri dan meninggalkan hasil curiannya di tengah jalan Berikutnya, ada aksi bajing loncat tepatnya di daerah Palembang di jalan alang-alang Menurut penuturan korban sekaligus perekam kejadian itu, ada tiga orang yang menghadang truknya dengan mengendarai sepeda motor Namun hanya satu orang saja yang berhasil naik ke truk Tanpa menghiraukan bajing loncat itu, supir truk tancap gas sembari pelaku masih bergelantungan dan sesekali terlihat pelaku hendak turun Tetapi akibat lajunya truk itu cepat, membuat pelaku tetap bertahan dan bergelantungan di sisi mobil truk itu Untungnya tidak ada korban jiwa dan kerugian yang dialami oleh supir truk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aksi bajing loncat sangat meresahkan bagi sopir truk di banyak wilayah Meski begitu, aksi bajing loncat tak tertangani kepolisian, sehingga para sopir truk mesti melindungi diri Dalam video berikut ini, ada aksi bajing loncat dilakukan dengan mengendarai motor Kedua pelaku itu terlihat saling berboncengan Satu orang mengendarai motor, satu orang membonceng dan beraksi menggunakan gunting besar untuk memutus kunci penutup bak truk Setelah satu orang berada di bak truk, pengendara motor terlihat terjatuh bersama motornya Sepertinya sopir truk melakukan pengereman untuk melumpuhkan satu orang yang mengendarai motor Dengan rem mendadak, motor tertabrak bagian belakang truk dan terguling Si sopir kembali melakukan pengereman mendadak, hingga satu orang tersebut juga terlepas dari pegangannya di truk dan terjatuh Seorang pemuda terekam video, tengah melakukan aksi penjarahan Pada sebuah truk yang melintas di Jalan Kayu Putih kecamatan Medan Deli, Kota Medan Dalam rekaman tersebut, pria itu tampak mengambil barang terbungkus goni putih Barang tersebut diturunkan pelaku dari truk ketika melintas di Jalan Kayu Putih Ketika saat belok ke arah Jalan Kaliterios Sudarso Medan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!